simsalabim terbuka oke balik lagi bersama gua disini kita akan melanjutkan gameplay Dreadout 2 di babak kelima yang sebelumnya kita di babak keempat kita sudah mengalahkan si linda versi item yang terakhir-akhir tiba-tiba jadi bogel sialnya kayaknya emang gak bakal kena itu ya teguran youtube youtube gua juga belum monetize oke nextnya sekarang kita bakal kemarin kita disuruh sama pembaca nasib untuk pergi ke kampung centeng untuk menelusuri telur semacam telur dan menelusuri masa lalunya si linda dan langsung aja kita ke kampungnya campung apa apa gunanya kampung apa coba oke langsung langsung masuk ke babak 5 yang berjudul peninggalan oke katanya kita harus berhati-hati berbicara tentang telur centeng telur apa tadi gua lupa centeng bukan sih itu gua salah ngomong telur pun serius lah intinya sama dah jadi kita tidak boleh sembarangan berbicara itu bentar ini bahasanya kok inggris ya sudah lah setidaknya gua masih mengerti sedikit bahasa inggris dan sekarang ini gak ada minimap apa gua gak tau harus kemana coy ini masih jam rapet coy iya sih masih pagi emang harusnya kayaknya banyak belum kita mampir dulu sedikit gua gak bisa tidak bisa mampir shit waduh kayaknya gua bingung mau mana nih jarak pandangnya agak terbatas sekali coy tapi suasananya sih emang bener nih kayak suasana suasana kampung hei teteh mau main sama kami gak mau ya teteh mau tanya soal telur cemani aku gak tau coba saja tanya mamang di sebelah sana mamang antara yang sono kalau gak di sebelah sini kita coba dulu yang sebelah sini let's go kayaknya sih bukan dia tapi kita coba dulu gak bisa yang bener aja nunjukin co minimal tunjukin yang bener lah bocil bocil suasana suasana perkampungan di puncak ada puncak 2 puncaknya ngiterin co mamang 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 inikah eh lihat cewek tuh cuy cakep banget nih what the heck iya sih emang cakep hehehe itu cewek emang pas banget buat dipacarin goblok eh i mean hehehe bentar kok dia mirip sama si anak bawel itu gak mungkin ini pasti salah dia kan udah lama mati what the hell what the heck is that siapa yang udah mati anjir by the way hiraukan ya rambut hehehe gue lagi malas ngerapin rambut guys si mamangnya yang mana yang kita harus ajak bicara ini kak ini kak apa yang sebelah sana wah ndak tau kok loh kok tanes dan ndak tau apa telur cemani masa ya ndak tau nih soalnya saya baru pindah dari kampung sebelah dan pekerjaan saya jualan ayam kampung saya tidak peduli anda jualan apa pak demi apapun terus saya harus tanya siapa kawan apakah apakah abang-abang yang sebelah sini eh gak ada co gak ada yang bisa kita tanya yang bener aja beliau terus kita harus kemana oh shoot kuburan co sampai nge-lag coy buka hp doang nah ada orang nih waduh sudah kapan di kampung banyak ibu-ibu kayak begini sepertinya tinggal satu orang yang masih jualan tulur itu tapi dia sudah berhenti agar gara-gara banyak orang yang fanatif yang protes mungkin eneng bisa tanya sama mbak pri pri dia pasti tau sesuatu soal itu ngomong-ngomong kenapa nanya telur cemani apa eneng mau dengerin saya ya eneng masih muda jangan sampai terlihat urusan terlibat urusan seperti itu waduh ada apa nih dengan telur cemani dan kita harus mencari mbak priu 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 apa priu tadi gue lupa dimana rumah dimana rumah mbak priu siapa nih haki-haki oh ini mbak anjir gua kira mbak hajir congean cowok ya sudah tuh mah wajar wajarin saja guys jadi tidak bisa mendengar apa cemani ah telur cemani kamu pikir saya tukang telur tanya saja ke perempuan gila itu what the hell pergi ke atas bukit keluar dari kampung ini kamu akan menemukan dia disana anak muda jaman sekarang selalu sibuk dengan hal yang tidak berguna jadi bisa lepas dari telepon mereka dan sekarang omongan kosong tahayu seperti ini sebab salah dikira giliran main hp terus domelin dan sekarang nyari yang tahayu juga domelin maunya apa sih orang jaman dulu oke siapa nih hutan di atas sana sering buat orang luar masuk jadi tersesat apalagi orang-orang yang mulutnya kurang aja dan tidak menghormati pemali daerah ini oh s**t lu serius bro? oke kita harus mencet aduh ngelak co bentar grafiknya terlalu HD oke lanjut jangan bilang saya anggap jangan bilang saya gak peringatkan neng ya ya bang tenang saja lidah ini sebenarnya baik-baik saja oh s**t mulai mengelak oh s**t oh my god what is this? oke suasananya masih aman dan gak taukah bakal ada apa disini kita tidak tahu waduh ini sebenarnya tempat apa cuy tempat destinasi atau gimana nih judulnya oh s**t kanan kiri cuy oh my god oh lord kanan apa kiri teori kiri biar tersesat eh gak bisa dah gak bisa ya gak bisa gak bisa ke kanan lah sebenarnya sih bisa itu kayaknya eh ini apa cowo alamak kok agasus ya kok agasus ya wewish kanan-kanan biasanya kanan itu berbau kebaikan tapi saya tidak tahu di game ini apakah oh s**t kok gelap ah yang bener aja cuy ah ya kiri aja kiri aja bener aja cuy sumpah demi apapun kau jumpscare udah dinda 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 kenapa kamu berani sekali dinda why sumpah kau jumpscare saya tidak peduli oke oh s**t oh s**t makin gelap cuy demi apapun demi apapun s**t man lu serius bro ini gak dah habis ya cuy cuy sumpah dah ini kayak diulang-ulang huh oh s**t kayaknya kita tersesat wuhh yang bener aja peliung kayaknya kita tersesat guys oke sekarang gua mulai 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 tidak jelas sekarang waduh tiba-tiba agak beda jalannya oh air terjun what the hell is this? bentar sebenarnya kita harus kemana sih gak bisa oke oke sekarang ah selama ada jauh aja lur oke kita lihat apakah apa ini gak bisa di intrek what who is this? siapa itu cuy wah ada orang cuy huh tergang banget cuy cuy gak ada orang halo jagawana tempat tempat camping ditutup bertahun-tahun yang lama semua gara-gara kejadian misterius yang menipa para pengunjung waktu berkema disini mereka yang selamat bilang kalau mereka diikuti dan dibuat tersesat oleh miss yang mereka melanggar pamah disini jujur saya sebenarnya saya tidak percaya hal seperti itu tapi sebagai jagawan saya harus menghormati kepercayaan warga disini konyol juga lo ntar tersesat aja pamalinya apa sih gua gak tau nih pamalinya di daerah ini itu apa itu ada apa-apa ntar kita baca terlebih dahulu let's go ulah sompral oh sompral ulah sompral itu setau gua jangan sompral itu apa ya ulah itu tidak boleh setau gua dan sekarang kita anjir ke kebun lagi bang memang tersesat oh tersesat itu suara apa itu siapa ini siapa nih oh manusia co siapa kamu kamu mau apa telur cemani yaa dulu nini pernah memelihara ayam cemani orang kampung bilang saya perempuan tua gila hahaha orang-orang fanatik yang bodoh iri karena ini banyak uang waduh tunggu wajahmu kamu syukurlah ya gusti kamu masih hidup nini nini neng lindah siapa nini teti sahaja nini tau neng bingung dan lelah perlu istirahat tidak jauh kok dari sini oke kita ikut nini nenek nini nenek nini what shoot karunya telling jangan disauh kita sudah sampai ayo kita masuk ke dalam rumah waduh kayaknya kita tersesat cuy oke kita cek aman nini ceritakan sama neng nini pernah jadi pengasuh nenek linda neng linda what the hell when linda masih terkecil untuk ingat sama nini waduh kayaknya agasus bro agasus susus neng linda menigil spisan persis seperti alam marhum waduh sebab nini bisa langsung kenali oh shoot kok gue jadi takut ya oke nini 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 sepertinya capek ya sok atuh tidur disit dulu nanti kita ngobrol lagi nini hampir lupa soal telur yang neli udah bilang tadi biar nini yang simpan sementara jika kita cuk cukupkan dulu buat hari ini neng linda bisa tidur di kamar ini jangan khawatir neng digigit sedikit sama-sama gak bakal membunuh alam ma kulit linda jadi itu ternek bentar kamaran dimana neng 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 kamaran mana neng oh no kok gak susah kamaran mana neng sumpah neng oh ini my bad oke kita tidur turu let's go linda linda menggunakan pakaian seperti itu pasti oke next nya kita harus oh shoot who the fuck sumpah sumpah tuh gustian neng sudah besar dan gelis lagi gelis lagi what do you mean nining inget sekali waktu neng masih kecil suka sekali main patah kumpet walau hari ini sudah lelap neng linda tidak mau berhenti main ah hari-hari yang indah sekali oh sumpah sus sus sekali maksudnya bermain itu gimana eh 18 19 20 oh ingatan linda sewaktu kecil aku harus cari anak-anak bandel itu dan tunjukkan siapa oke ini linda masih kecil kah android itu siapa coy lucu juga coy linda masih kecil belum kenal hp oh ini ibunya linda ibu gak bisa lihat ibu mukanya ibunya coy linda lagi 4 takah kumpet aku harus cari si tria pupuk siapa itu gak bisa lihat mukanya loh linda pasti mirip mukanya kayak si linda yang sekarang oke when sekarang kita harus mencari siapa gue gak tau kita main ambat takah kumpet sama siapa kanan apa kiri kiri dulu let's go gak disiap siapa? oh siapa nih? tono iyalah meremehkan linda kenal udah senang ini kampung-kampung Sunda kayak disini nih emang sih biasanya daerah-daerah puncak kita orang-orang orang-orang bisa bahasa Sunda gak ditutup nih siapa lagi yang harus kita cari what? kamu namun saya yang pertama bersingkren saya deh yang cari kalian sial banget enggak lu yang kedua bro negatif tinggi banget yuk gantian waktunya gua ngumpet itu siapa coy? dahel kenapa ada kelinci? hah? kenapa bisa ada kelinci? kok gak bisa gerak? kok bisa deng? aloh kenapa kelinci? wey kok ilang? oh my god ada goco kok guanya sius sekali kok guanya sius sekali kok guanya sius sekali kade cahaya ilahi who the fuck is that bro? ha? si akak ngapain nanyi belakang lu? kok guanya sius kok guanya sius iya aku balik dah what the hell? oh butoh ijo oh butoh ijo sepertinya kamu jadi makan malam ku what the heck? kamu lapar nih ambil permen nih baik sekali linda linda tidak tahu itu siapa itu monster linda apa ini kamu mau kasih aku makanan? sini ya buat aku sudah lapar sekali perutku oh kamu suka kan? hei kok kamu bisa tinggal di bau seperti ini? kok kamu bisa tinggal di ah gimana kalau aku bersihin tempat ini? boleh kan? kamu mau bereskan tempat ini? ya sudah kerjakan saja kelihatannya kamu tidak seperti manusia-manusia selainnya ya bikin kotor perbuatannya seharusnya aku makan saja mereka sebagai hukuman oke kita bakal bersihin tempatnya si butoh ijo saya tidak tahu si butoh ijo itu siapa sebenarnya tapi kita bersihin aja karena manusia itu eh kebersihan itu nih cerminan dari apa sih kata pepatahnya? kebersihan itu kebersihan dari iman oh gak salah oke abis tidur ya aku nemu kalung cantik nih yang cantik? boleh kan buat aku? enak sekali kamu mau itu ambil saja wow jadi kamu benar-benar membersihkan tempat ini terima kasih gadis silik siapa namamu? nama aku linda senang kenalan sama kamu linda dari keluarga mei linda oh mei linda itu mungkin ibunya seharusnya aku sudah menyadarinya oh shit udah seram amat sebenarnya gini saja sebagai hadiah untuk kamu yang sudah membersihkan tempat ini saya janjikan satu hal karena kita tiga berkatan aku jangan tidak ada seseorang yang bisa menyakitimu kalau ada yang berani aku akan hancurkan dia gak apa-apa kok semua orang disini baik sama aku janji adalah janji sekarang pulanglah jangan beritahu orangtuamu kalau kamu sudah bermain dengan di gua ini oh shit suaranya gede baco oke sekarang kita bisa pulang gue penasaran mukanya itu seperti apa yaudahlah kita balik dulu ke rumah lindui buta hijau gue akhirnya dijahat cel kenapa oke sekarang kita pulang teman-temannya kemana ini apa cuy oke kemana teman-temannya the fuck kok the hell ghostpedia kita dapet ghostpedia ntar kita lihat dulu apa sih ini ini siapa bang kaya buto wooo ini buto hijau co mancualasasa yang terkenal gemar makan daging manusia sering dipuji oleh orang-orang yang menginginkan kekayaan untuk harga tinggi seorang harus menyediakan kurban manusia secara berkala sebagai what pemuja gagal menjadi akan buto hijau akan datang memakan si pemuja dan seluruh keluarganya kisah si indah yang bertemu dengan buto hijau berarti berarti yang ngebakar itu si buto hiju dong apa sih katanya buto hijau mau ngelindungi gak jelas banget oke kita sudah bangun lama banget uuuuuh what the fuck uuuuuh telurnya itu kenapa dia nenek-neneknya teriak oke dipakein garam ha what the hell wuih co the heck ayyyyyy disantet kah oh tidak kita tertipu haaaa siet oke masih bisa bangun bangun linda bangun kok bisa gitu kan aduh Sempoyongan lagi Oh shit Lah Kau gelap Bentar Gak bisa cowo Gelap banget Demi apapun Loh Gak bisa gue nih yang gelap-gelap ini nih Bentar Kita atur dulu Pemainan Oh shit Oh Oh takdir What do you mean? What the fuck are you? Keluar gimana? Baik deh Mengapa mereka harus mengambil Tak ada yang begitu Menjadikan Why? Kok banyak orang hanya tahu Mereka tewas dalam pembakaran Oh shit But there No to the story Tolong jangan yang udah ke hati Linda Oh Jibu yang kaget Sampai dimana Nini tadi Wajut lah Nini Anjing Oke Jadi keluarga si Linda ini bukan keluarga biasa What? Kota lepur dia Tentu mereka banyak sekali musuh What? Jadi Setelah malam Kedinggian mereka memucak Lalu mereka Menyerang keluarga mu Who is that? Nini ada disana Sayangnya Nini tak bisa berbuat apa-apa Lalu Ini adalah kisah yang tragis Nini ini sebenarnya Berpihak kepada siapa Nini? Bersyukur karena kamu saudari Jadi lah Dia anaknya Ibu Begitu penuh bakat What the fuck Oh shit Apakah kita bakal modar? Oh no Oh no Oh no bro Oh Shit Alamak Mati kah? Nggak dong Nggak lucu dong Bad ending begini Oke Checkpoint Where? Oh shit Apakah kita sudah mati? Waduh Mana kita? Kita kemananya? Boleh ngomong mana? Oh Who the fuck Who the fuck? Who the fuck Nih kebaran merah Seutuh peran yang telah diberikan untukmu Oh oke Waduh Akhirnya Akhirnya apa? Ada setelah Harus Dika Harus Dikaulah Kelakukan Oh Dikaulah Apa sih? Dikaulah Harus pergi dan Temukan asal usul dirimu Oke Temukan diri Dikaulah Sebenarnya Dikaulah apa cowok? Oh my god Iyadah Gua harus kemana? Anceng Dia bikin kaget dong What the fuck? Mari eratkan kembali Pertalian kita Waduh 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 Ritual apa nih? Oh Apakah Dia Sekutunya Linda? Penjaga kegelapan Oke Waduh Waduh Oh my lord Waduh Kabur 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 Keluar 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 HP Linda Mana? Nah Ini dia bos Flashnya Mana cowok? Eh Ini caranya gue lawan gimana? Bentar dulu dong Tutor lu dong Tutor lu dong Gak bisa dong Ini gak bisa Gue gak tau cowok Cara battle Oh shoot Alah Gimana caranya battlenya? Ah Ah Elah Masa langsung Kalah Alah How the fuck Bro Bentar Bentar Kita gak bisa Mota dia Dan Flash kita juga Enggak gak Ngaruh Ini gak bisa pake Flash By the way Oh Oh Gitu Oh Oh Oke I'm fine Let's do this Ngapain Ngapain Oke What next Oh Fuck My bad My bad Timingnya Gak bisa Timingnya co 8 2 Wtf 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 you doing bro Dari kemana Anjir Ah Game balik Pengecut ini Gak bisa Waduh Gak harus masuk ke dalam Gak apa-apa Kita battle Laman ini Nenek Shut up Ow Oke Kemana deh Kemana Ini jangan Bila pengecut Gitu lah Shut up Shit Dia kemana sih Lah Kok tiba-tiba Disitu Kurus kemana Oh Oke Cepat Kayaknya kita harus keluar Waduh ada kambing Ada sapi Goblok Kambing Gak bisa Tadi Si Kambingnya itu Kesini tadi Ke kanan Tapi Kita harus lewat mana Chill deh Okay It's fine For you Not for me Oke Sekarang jalannya Sudah ketemu Waduh Mana dia Anjir Oh ini Mampus Jadi duit Lo kira Gue takut Gue takut Tangshat Enggak sih Enggak takut juga sih Besa aja Suara apa Anjing Eh itu Itu Benjau Oh shit Fuck What the fuck Is that bro Alamak Dia pake 2 skill Aduh 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 Ini gue gak bisa Ngapa-ngapain Gue nge-stuck Bro Elah Oh enggak Nice Fuck Kok sampai ulang Sampai dari awal Push Manalo Manalo Ah Au Ah fuck Ini mengganggu saja Ini anjing Kena mulu loh Setiap dia Ah elah Cara gue ngedose nya Gimana Duh Lari dulu Lari dulu Kalah Oke Jadi timingnya itu Kita nunggu si kepalanya Maju Oke Hiraukan si bangke badan itu Ah fuck Oke One hit Oke Siap-siap Dia dateng Push Oke Kita harus Menjauh dari badannya Yang itu Biar gak di combo Sama dia Oke Si gue sekarang Setau sekarang gameplay Apa sih Linda Ini astaga Badannya ngelangin Jok Ah Gak bisa Gak bisa Dua Dua Tiga Dia harusnya lari Oke 6 boss nih 6 boss Kena itu Harusnya Oh shit Oke Oh real Linda Ampus lu Jadi duit Let's go Mati kah Anjir Susah Bocok Gile Rinda Rinda Oh shit Gusted Oke Kucing Kucing Apakah ini Sebenernya What the fuck Menjijikan Jantung What the fuck What the fuck Bro bawa ke enam agih ada telepon kok jepetin banyak motor ya? dimana ini? ini babak enam yaa oke lah mungkin sampai disini aja dulu aduh panjangan durasinya tuh Anjir Ntar gue ngedeknya lama anjir Yadilah kita akhiri dulu untuk gameplay Kali ini Kita bakal lanjutin di next episode tentunya Tentunya kita gak tau Next time kita akan bertemu apa Dan musuhnya siapa Kita baru ngalahin satu Dan kita ketemu satu monster juga Buta Ijo Itu sebenarnya Kayaknya sih dia baik apa gak Gue gak tau itu Dan satu lagi tadi nenek-nenek itu penipu Terima kasih yang udah nonton Sampai akhirnya Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like Jika kalian suka Sampai jumpa di episode Selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di episode tentunya